selamat menikmati atau di gunung tangkit batu jadi di tanggal 17 nanti aku niatnya mau bikin video pengibaran bendera merah putih jadi aku mau nyari tempat baru yang suasana baru dan aku mau sampai tempat ini dulu kalau misalkan memang bagus tempatnya di atas, jadi aku bakalan buat videonya disini ikuti terus videonya ya guys dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu ketinggiannya elevasinya sekitar 65 derajat jadi bawa carrier berat banget agak nyosain pokoknya tetap semangat biar pas pengibaran speedonya tetap bagus capek banget oh mama ini tanjakannya kayak di gunung tangkamus gitu yang udah masuk pintu rimba tapi dia lebih terjal dan lebih kotor jadi agak takut karena sebenernya aku tuh orangnya takut pacet takut hewan-hewan kecil yang menggelikan kita istirahat dulu guys lumayan nguras tenaga capek banget padahal baru berapa menit jalan ini sebenernya capek dicampur aduk sama rasa takut karena tuh lihat dong ini masih hutan banget kayak belum pernah dijajah sama orang belum dijajah lagi maksudnya belum pernah di datungin orang gitu jadi bismillah semoga gak ada apa-apa ini ini aku nemu apa ya kayak ranting atau apa sih namanya akar pohon gitu dia biasa dipakai buat tarzan tau tarzan kan aku kayak pengen lompak gitu tapi takut jatoh kalau jatoh hatinya sih gak apa-apa dia 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 terserah terserah lompak lompak serang lompak dan lompak kerasa banget selanjutnya aduh padahal ini gak bawa makanan bukan gak bawa makanan gak bawa konsumsi untuk minat sama survei doang tapi akhirnya berat banget untuk kelangkar Allah dia ya Allah kalau jatuh gak lucu ini namanya perjuangan berat banget gunung gunung apanya kayak semacam tanjakan gunung salak gitu tapi ini akawenya sama aja beratnya tapi ini versi Lampungnya sumpah umur-umur naik gunung baru ini kerasa capeknya sampai oke semua punaknya tapi bentar lagi sampai ke atas jadi harus semangat ayo 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 Hai sumpah pemandangannya waaah ini pemandangan gunung eh gunung pemandangan saleng padang tanggap tanggit itu apa sumpah mau teriak ini namanya aku buka jalan ya sebenarnya karena enggak ada jalannya jadi bener-bener capek nguras tenaga dan sering nyangkut-nyangkut gitu Hai mana kulit sensitif banget kalau udah kena alamakannya batu semua emang nama gunungnya ada batunya sih tuh mantep banget ya sih tapi cukup nguras tenaga tapi semoga aku bisa nyampe atas karena nih sekitar lima atau sepuluh menit lagi emang ini seharusnya pakai sepatu buskrab sih atau sepatu gunung gitu tapi karena pakai seadanya aja semoga sumpah ini keren banget aku baru nyampe di di sekitar berapa ya sekitar 5 menit lagi nyampe sih tapi ini masih di masih hutan banget jadi harus dibersihin dulu dan mau ke dalamnya lagi itu harus ekstra hati-hati jadi mungkin aku harus istirahat dulu karena takut jatuh ini tebing guys tinggi banget tuh dan pemandangannya top banget dan ini rekomendasi buat kalian yang mau muncak atau naik gunung tapi gak harus di gunung-gunung yang terkenal sih ini salah satu gunung terpencil tapi pemandangannya bagus banget keren banget dan tanjakannya juga ekstrim mantep aku baru sembilan dari bawah tadi aku baru nyampe dan mau istirahat dulu karena kesana ih udah lut bulu mulut bulunya disana yang takut disini banyak loh astagfirullah geli banget kalau udah ada lut bulu kayak gini aku mau istirahat dulu sebentar dan nanti mau dilanjutin untuk kesana mau lihat survei dulu ke tempat itu maksudnya ke sebelah sana jadi galpok kan gara-gara lut bulu jadi disini aku mau ngobersiin dulu hari ini untuk ngobersiin dulu dan apa sih ngomong apa ya Allah galpok gara-gara itu takut ada lut bulu yang nempel jadi ceritanya hari ini aku mau ngebersihin tempatnya dulu dan besok insyaallah aku mau kesini lagi untuk nyibarin bener atau sekalian untuk bikin video bushcraft gitu guys jadi aku makan dulu pokoknya kalian harus ikutin terus video aku aku galpok gara-gara ada lut bulu fobia banget guys ngeliat lut bulu kayak gini tapi mau gimana lagi pakaridannya juga di hutan dan mau gak mau harus ketemu dengan ini bunuh oke guys aku mau eksplor ke sebelah sana dulu jadi mau buka jalan karena jalannya kayak belum kebuka jadi harus bawa golok liat oke buka-buka jalan gitu lah aku sadar-adar serang tapi aku tutup dulu tadi oh ya tetap ikutin terus video aku jadi tetap stay tune selamat ini di bawah ada aliran sungai sih jadi dia dari atas itu jadi dia dari atas itu masih kedengeran aliran sungainya mungkin view di atas ada aliran sungai gitu bagus deh bismillah aku buka jalan semoga gak ada apa-apa bismillahirrahmanirrahim ini dia jurang banget dong disebelah kiri aku tuh bener-bener jurang terjal banget yang kayak di jalan yang aku tanjakin tadi dan dan ini kayaknya belum pernah di jalan sama orang sama sekali hidup keleset ayah jadi dia masih bener-bener buka jalan ikutin terus video aku ya guys wow ini tempat yang paling atas ada suara motor guys lewat wow ini jurang banget wow ini sumpah terjal banget ini rekomendasi buat kalian suka naik gunung sungainya liter es rekomendasi banget buat kalian yang suka naik gunung dan suka explore tempat-tempat baru dan wow pokoknya ini mantep ini view-nya gunung tangkamus di sebelah sananya dia gunung tangkit yang biasa aku naikin gitu wow keren banget dong guys ini pemandangannya kayak kayak surga dunia gitu jadi di bawah kayak ada aliran sungai liter es gitu aliran sungai yang tadi aku lewatin ke sini ini bener-bener wow tebing jurang banget mantap wow sumpah 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 keren banget sumpah wow awannya mendukung banget ini pemandangan view gunung tangkamus kalau kata bang Zawin mari kita pergi ke tempat-tempat yang belum pernah kita tuju Marki Chaps itu tadi aku udah explore di sebelah sananya dan keren banget dia view-nya tuh jurang banget kayak apa ya langsung vertikal gitu langsung turun ke bawah itu langsung biasanya kan kalau gunung kan dia gimana sih kayak gini itu miring nah kalau yang tadi itu dia langsung gini kayak apa ya berdiri gini gitu loh tebingnya jadi wah serem banget mantap banget pemandangannya dan disini guys di sebelah sini itu ada kayak apa ya gua lubang gitu dalam ke bawah gak tau bekas apa tapi kayaknya sih bekas kayak apa sih kayak bekas erupsi gitu gak tau erupsi gak tau bukan sih tapi perkiraan oke bekas itu kayak dia bekas ngelurin lahar panas gitu dalam banget aku mau ngasih ngeliat videonya ke situ takut amruk dia pinggir-pinggirnya gitu soalnya tanahnya juga kering jadi serem pokoknya mantep banget video kali ini perjalanan juga keren banget dan luar biasa cukup sekian untuk video kali ini dan aku bakalan turun udah mau hujan juga gak hujan sih dia kayak mendung gitu terus apa namanya udah banyak geluduk geledek maksudnya petir gitu terus ntar di 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 besoknya aku bakalan buat video bushcraft spesial hari kemerdekaan gimana videonya ikutin terus stay tune terus di channel youtube aku dan aku bakalan buat trailernya tungguin deh hai apa itu jadi tadi aku udah bersih-bersih dan sekarang mau lanjut turun ke bawah mau pulang karena udah lumayan sore jadi turunnya juga butuh waktu yang lumayan jadi kebanyakan jadi ayo kita berulis wuuuuh mantap jangan merah banget aku harus menerobasin aku harus menerobasin aku harus menerobasin ah nyengkut ternyata lebih susah turun nih daripada naiknya ini untuk para pemula aku gak rekomendasi buat kesini bukan gak rekomendasi sih maksudnya kalo mau kesini kalian harus pake webbing juga kayaknya karena nih terjal banget dan langsung jurang pokoknya mantap masih menerobasin ayo iii iiii iiii Terima kasih telah menonton